Hai selamat sore masyarakat Kabupaten Jayapura di kesempatan saat ini masih dalam nuansa bimbingan teknis desa anti korupsi sudah ada di kampung Nendali di kampung desa di kantor desa ya Bapak ya di kantor desa kampung Nendali kami sudah bersama-sama dengan Bapak Kepala Kampung ya di sini kita akan berbincang-bincang sedikit sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri baik nama saya Ben Frituali Kepala Kampung Nendali Bapak Bagaimana perasaan Bapak setelah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan KPK sudah menyuarakan bahwa desa Nendali akan menjadi kampung anti korupsi pertama di Kabupaten Jayapura ya ketika kami mendapat informasi dari Pemkap bahwa kampung Nendali akan mengikuti kegiatan desa anti korupsi ya itu disampaikan kepada kami setelah itu ya kami juga bertanya kenapa kampung Nendali oh Bapak sendiri bertanya juga ya saya bertanya ke Pemkap Kabupaten Jayapura mereka bilang ini dari provinsi provinsi yang memberikan ada tiga kampung di Papua salah satunya kampung Nendali itu di Kabupaten Jayapura baru kampung Nendali duanya di Kabupaten Kerom Kabupaten Kerom baik dalam bimbingan teknis Pak apa saja yang dipersiapkan untuk kampung Nendali ini akan di launching menjadi kampung anti korupsi ada 19 poin ya indikator yang diberikan kepada kami ya ini hari ini kali kedua bulan Februari pertama tim dari KPK sudah turun setelah itu hari ini BIMTEK dan juga melihat beberapa poin yang harus kita siapkan sekaligus BIMTEK di hari ini seperti yang tadi Pak Sirait katakan bahwa dana desa ini harus dikawal apakah kampung Nendali sebelumnya sudah melakukan hal seperti itu akhirnya dari pemerintah provinsi Papua bisa menetapkan kampung Nendali sebagai satu kampung yang menjadi kampung percontohan anti korupsi kira-kira penggunaan anggaran untuk kampung Nendali sendiri bagaimana ya memang dalam penggunaan anggaran kita juga mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat bahwa dana desa diperuntukkan untuk apa saja ya memang seperti itu kita ikuti tetapi juga ada kegiatan-kegiatan dari pusat ketika diturun ke Kabupaten Jepura ya pasti mereka suruh untuk turun ke kampung Nendali mungkin ada kebutuhan apa terkait dana atau juga ada kegiatan apa begitu ya kami selalu didatangi oleh tim dari pusat jadi Kabupaten Jepura selalu memberikan kita untuk menerima tamu dari pusat apa saja trik-trik yang Bapak selaku pemimpin kampung atau kepala kampung yang bisa melakukan untuk mengantisipasi terjadinya korupsi iya ternyata memang kita tidak hanya begitu terima uang dalam desa langsung kita kerjakan semau kita ternyata ada aturan-aturan yang diatur bahwa bagaimana mulai dari perencanaan ketika kita merencanakan di tahun 2023 berarti harus itu yang kita kerjakan administrasi mulai dari pertemuannya kita harus siapkan undangan kita harus siapkan berita cara kita notulian itu kita harus buat dan halal ini ya kita kadang sebagai kepala kampung anggap sepilih ya ternyata ini menjadi bahan penilaian dari KPK bahwa setiap pertemuan harus ada fotonya ada harus berita acara harus ada undangan dan ini kita harus siapkan setiap misalnya kita angkatkan 25 juta untuk kegiatan penataan kampung berarti dari mulai awal itu sudah harus siapkan semua dokumen sampai dengan pelaporan ya setelah kita kerjakan berapa orang yang kita libatkan berapa orang yang kita berikan biaya pemakan minumnya semua harus kita siapkan ya halal ini yang baik dari bimbingan teknis yang sempat diikuti hari ini hari pertama ya apa yang menurut bapak sendiri sesuatu yang benar-benar harus dibenahi agar pada saat kementerian desa dan KPK sudah menyatakan bahwa sudah pas untuk di launching itu bisa dilakukan kira-kira apa hal yang menurut bapak sendiri ini sulit untuk dilakukan apakah ada atau tidak ya sebenarnya ada yang harus kita siapkan dari penilaian di hari penilaian pertama di puluhan berguali karena nilai untuk mencapai sebagai desa anti korupsi itu harus 190 persen ya 90 sampai 100 nah nilai kita masih di bawah sekali sekitar 28 persen ya terkait dengan hari ini punya kegiatan ya tidak tahu nanti naiknya keberapa baik tetapi ada catatan-catatan yang diberikan kepada kami untuk kami mempersiapkan itu dalam tiga bulan sebelum launching sebagai kampung anti korupsi jadi sekarang masih persiapan atau kita masih siapkan baik antusias dari masyarakat setelah mengetahui bahwa kampung nendali menjadi kampung percontohan anti korupsi ada respon tidak dari masyarakat sendiri kalau untuk masyarakat ya memang setiap kita terima dana desa kegiatannya itu ya kegiatan fisik atau apa semua itu keterlibatan masyarakat untuk bagaimana mereka juga ikut ambil bagian dalam pekerjaan karena saya sudah sampaikan bahwa dana desa itu dana milik masyarakat jadi siapa saja ada kegiatan fisik dalam bentuk apapun semua terlibat karena disitu ada bagian yang kita bisa memberikan sebagai apa honor-honor begitu jadi ada pekerjaan pembuatan jalan tidak ada pihak ketiga atau tidak di luar tapi semua di dalam kampung sehingga masyarakat juga menikmati anggaran desa itu Bagaimana langkah selanjutnya yang bisa Bapak ambil untuk bisa mempertahankan terus kampung nendali ini bebas korupsi? Ya hari setelah kegiatan BIMTEK ini atau dengan kami sebagai kampung nendali ditunjuk oleh provinsi atau juga Kabupaten Jepura sebagai persiapan dan ini saya berpikir bahwa ini sesuatu yang baik langkah yang harus kita tunjukkan atau kita sampaikan kepada semua atau rekan-rekan kepala desa bahwa dengan indikator yang diberikan oleh KPK bahwa ini adalah poin-poin dimana yang kita bisa terapkan di kampung nendali untuk ke depan dan juga kampung-kampung lain bisa datang melihat atau datang belajar di sini ya sebagai laboratorium untuk semua kampung-kampung untuk bagaimana mulai dari perencanaan kampung penganggaran sampai pelaporan ya kami akan laksanakan seperti itu Baik terakhir Bapak harapan Bapak untuk persiapan melunching kampung Bapak sebagai kampung bebas korupsi ya kita berharap bahwa pemerintah pusat memberikan dana yang begitu besar karena disitu ditulis bahwa dana desa kalau dana desa berarti semua masyarakat yang ada di dalam kampung itu berhak merasakan dana itu entah itu secara langsung kita berikan uang dalam bentuk ada BLT ada juga bantuan rehab rumah tetapi juga ada jalan yang kami bangun antara satu RW ke satu RW ya saya pikir kalau masyarakat yang tidak dapat secara langsung ketika dia lewat di jalan itu maka dia sedang menikmati dana desa baik baik terima kasih demikian bincang-bincang kami terkait persiapan desa atau kampung Nendali menjadi kampung anti korupsi di Kabupaten Jayapura dengan adanya bincang-bincang ini bisa memotivasi kepala kampung yang lainnya tepatnya di lima wilayah pembangunan di lima kelurahan di empat wilayah pembangunan 139 kampung agar sama-sama bisa berupaya menjadi kampung bebas korupsi di Kabupaten Jayapura demikian ulasan kami sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih